Hai guys, welcome back to Rusk Rimanda Hari ini kita udah sampai ke Chong Xiangling Ini adalah area pintu masuk utama menuju Chong Xiangling Dan ini adalah peta kawasannya yang luas banget Dan di depan sini juga ada ofis yang menyediakan berbagai macam tiket untuk menuju ke dalam Mulai dari tiket kereta, juga wahana-wahana yang ada di dalamnya Terus kita juga bisa naik bus untuk menuju ke area tenang Atau ya pintu masuk untuk mendaki lebih dalam lagi Ayo bunda, bunda Ayo Chong Xiangling Nih Ling Pili, Ming Tom, Underwater War, Purple Mountain Institute Museum International Conference Terima kasih telah menonton Kita mau ke Chong Xiangling Panas sekali Ini udaranya udah panas Kita mendaki Udah panas Udah panas Hujan Dia sampai bawa kipas angin Gak payung Bawa kipas angin Semua Selanjutnya kita mau bawa ransel Untuk bertempur di tangan ini cantik nih kalau misal perginya pas lagi musim ini jadi daun-daunnya merah semua bagus kita mau ke sini nanti sama yang sebelah itu kita mau ke sini ini apa namanya nanjing kiting itu sejenis kayak landmarknya nanjing ini mau jajan minum dulu ya Oh coba nya padahal belum kayaknya belum setengah jalan deh mau beli satu-satunya itu cukup guys Alhamdulillah anak-anak tuh masih kuat loh jalannya ini ibu-ibu nih ibu-ibu nih udah tua guys karena anak tuh masih kuat Wow hal penting di summer gede banget 2000 years later Oke guys Mari kita lanjutkan perjalanan by the way hari ini rame banget yang datang ke sini lihat deh rame Wow dan ini adalah gate mendaki berikutnya jadi area ini tuh kayak semacam hutan gitu namun kawasannya ini udah kayak dijadikan tempat wisata dan ada landmarknya juga didalem let's go ini hal-hal yang perlu kita bawa saat summer di Cina mari kita lihat tisu wajiban terus karena kita biasa jelas itu pakai air isi kering terus karena ini summer kita butuh ini sangat membantu dan sekarang juga ada yang lagi apa namanya yang lebih canggih lagi tinggal gantung aja di leher karena pagi pulang malam kita membutuhkan ini terus sekarang juga banyak itu startup startup atau apa gitu yang kayak mereka tuh tinggal taruh aja nanti kita charge kita ambil disitu kita bayar online tinggal pakai terus kembalikan di tempatnya buat solat guys jangan lupa ini hal yang tidak boleh dilupakan kalau kita pergi dari pagi sampai malam terus karena kita bawa ini kita bawa kemana oke terus kacamata kakak ini lagi tambah buat daya-dayaan dan juga sangat melindungi mata kita terus saking panasnya nggak sih kebelan kacamata kita butuh kayu beauty dan sebagai perempuan kita butuh sedikit alat makeup disini ada handscreen ini buat ada lipstick ada parfum lipstick ada dua hand cream dan buat jaga-jaga tetap pulang dan setiap paspor dan yang paling jarang dibawa adalah dompet karena semua pembayarannya sekarang melalui emang ini jangan lupa misalkan nanti pergi ke tempat wisata atau apa gitu ini sangat-sangat berfungsi sangat diperlukan oke that's it oh sama ini juga guys hardchat sekarang China tuh kayak canggih banget gak sih apa-apa tuh serba portable gitu oh ya guys buat kalian student di China yang punya buku biru ini lebih tepatnya nah kalian itu bisa pergunakan buku ini untuk dapat diskon 50% untuk area wisata dan tiket kereta well kita baru tahu guys setelah aku tadi nge-shoot untuk perlengkapan yang kita bawa di Samar ternyata tempatnya itu tidak terbuka karena itu lagi ada acara apa gitu jadi mereka close di hari itu so sekarang kita pindah menuju ke tempat satu lagi yang bangunannya itu agak-agak mirip juga well selamat datang di destinasi berikutnya guys so mari kita lihat ada apa aja di sini oh ya aku mau ingetin buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini ya jangan lupa juga di like videonya oke sekarang kita udah beli tiket ini lumayan banget sih bayar tiketnya guys ini harganya sekitar 98 kuai kalau aku gak salah ingat itu sekitar hampir 200 ribu rupiah so let's go dan itu dia pentingnya buku biru yang aku bilang tadi di sini kalian juga bisa dapat diskon 50% untuk tiket masuk ke area wisatanya sangat-sangat membentukkan magic booknya dan saking luasnya area ini kita juga perlu mendaftar lagi untuk naik bis menuju ke lokasi wisatanya itu guys so tapi kalau kalian gak mau naik bis juga bisa jalankah cuma ini luas banget so kayaknya better naik bis aja deh bayarnya sekitar 10 kuai pisah dari tiket yang tadi dan biar kayak lebih menghemat waktu ataupun kalian mau gak yang buang-buang duit untuk tiketnya jadi kalian tertinggal agak lebih pagi jadi bisa jalan kaki menikmati semuanya ataupun naik bis perginya dan turunnya itu jalan kaki yah itu lebih baik sih kayaknya ya kalau kalian bisa di sini ok tai 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 selamat menikmati selamat menikmati tetap bawa minum ya ini tuh rame banget minumnya aja udah habis selamat menikmati 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 selamat menikmati